Halo guys jumpa lagi di channel tau ga kali ini kita akan bahas kakek sugyono ya lagi-lagi kakek sugyono ales sigil tokuda membuat heboh netizen hal ini ditelerai lantaran adanya berita mengenai peninggalannya kakek legend yang satu ini dari salah satu media asing padahal di jepang sendiri masih tidak ada konfirmasi resmi mengenai hal tersebut dan kemungkinan berita itu adalah hoax bicara soal kakek legend memang pria tua yang satu ini sangat akrab bagi netizen Indonesia entah itu para penikmat karyanya ataupun pembuat meme tentang dirinya atau yang tersebut dengan meme namun demikian masih banyak perkataan-perkataan tentang dirinya yang belum diketahui penasaran simak ulasan berikut ini di channel tau ga sebelumnya ayo kita subscribe dulu channel ini yang pertama awalnya masuk karena kecamplung tidak ada sama sekali nyatan dari syikyo tokuda atau sering disapak kakek sugyono ini untuk terjun di dunia industri film set-set-set awal karirnya justru dimulai saat dia berhenti bekerja sebagai seorang pembuat mesin judi saat itu seorang daris sutradara film jar menemukan dirinya berbakat untuk jadi aktor film jar mulai sejak itulah debut sang kakek legend dari sini dimulai asal tau saja mama syikyo tokuda sendiri bukanlah nama asli dirinya melainkan sebuah julukan yang sengaja diberikan untuk melindungi identitasnya dan keluarga 2 rahasia kecil dari kakek sugyono berdasarkan uangan cara beberapa media syikyo tokuda membebarkan rahasia kecil selama dirinya bekerja di industri jauh ya rupanya setiap dia bergeraknya memerahkan film ini kakek yang satu ini selalu merasa muda kembali dan dasarkan hal tersebutlah dia terus menekuni profesinya sebagai aktor gel sedangkan mengenai rahasia kebudarannya dalam adegan ranjang dia membebarkan kala kuncinya hanya sebuah gigangan nasi yang diatasnya diberikan telur mentah ih ketawa nih rahasia keberkasanya jangan dibuat macam-macam ya guys jangan dipertegang di rumah 3. sudah merasakan asam manisnya dunia film jauh masuk dalam keadaan berpengurut dalam salah satu agensi film doasa jepang tidak sama sekali menurunkan untuk bekerjaan dunia tersebut terhitung sejak tahun 2004 kakek yang satu ini sudah berkarya menjadi aktor gel uniknya meskipun dengan umurnya sangat tua dalam setahun dia memiliki 67 film dan jelas dengan berbagai genre yang berbeda wow sekali namun di usianya sudah mencapai 80 tahun itu kini dia mulai menyurangi aktivitasnya itu dan lebih fokus kepada keluarga jangan jauh guys 4. berkali-kali dikabarkan meninggal entah mengapa sangat sering sekali dikabarkan meninggal youtube kuda yang menyebar di masyarakat misalnya awal 2016 lalu pernah muncul lagi kabar serupa dan pastinya membuat heboh di kalangan netizen Indonesia berpengaruh beberapa waktu yang lalu muncul lagi kabar serupa dari salah satu website luar negeri yang memberitakan tempat yang kakek lejen yang satu ini yang telah ditelusuri masih belum ada pengatuan dari media jepang dan industri film jauh sendiri mengenai tumat yang kaget yang jenis mungkin banyak yang iri ya guys apalagi lawan mainnya cantik-cantik 5. di Indonesia sangat populer bahkan ada action figurnya upanya sangat banyak orang di Indonesia mengenal kakek yang satu ini awalnya mereka yang mengenalnya adalah para pencinta film enak-enak yang berasal dari negeri sakura namun lama-kelamaan berita mengenai dirinya mulai menyebar hingga muncul pula beberapa fanspage pelesetan dengan fotonya dirinya bernama kakek sugiyono itulah guys beberapa fakta tentang kakek sugiyono buat kalian yang melihat karya master bisnya ini mending tobat jangan lupa kalau menonton film berbawa adegan ini yang sangat tabu dan sangat tidak baik buat kotak dan mental kalian kakek sugiyono saja sudah jarang bahkan mungkin sudah tidak lagi jadi aktor kalau dia tobat sepertinya kalian juga perlu insult jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati